Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat NJ Channel Menteri Koordinator Bidang Kemalitiman dan Investasi Lutbismar Panjaitan mengatakan Kementerian Pertahanan Kemhan di bawah Menhan Prabowo Subianto telah membeli kapal panjang hingga 150 meter atau Ocean Going Pengadaan kapal ini akan memperkuat pertahanan laut di Indonesia Kedua Kementerian sebelumnya memang sempat membahas soal pengadaan kapal Ocean Going beberapa waktu yang lalu Rencana tersebut makin mencuat saat kasus masuknya kapal Cina keberairan Natuna Indonesia call Scott calling you over China call Scott China call Scott I order you to leave this territory Pak Prabowo saya lihat angkatan laut sudah beli Ocean Going akan beli dari Denmark itu memang kapal yang Ocean Going yang 138 meter yang bisa 150 meter jadi dia bisa berlayar fregat ini di laut bebas kita itu selama 72 tahun merdeka belum punya Ocean Going kata Luhut Bismar Panjaitan pada tanggal 17 Januari 2020 setelah pengadaan untuk Kemhan maka selanjutnya kapal sejenis Ocean Going bisa dibeli untuk kebutuhan badan keamanan laut bakamlah untuk pengamanan laut Indonesia nah sekarang ini nanti kalau bakamlah selesai kita juga ingin nanti bakamlah punya seperti itu bukan fregat tapi sekelas kapal supaya kapal kosguat bisa juga berlayar di Natuna ZEE kata Luhut Bismar Wakil Menteri Pertahanan Wamin Han Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya juga menyampaikan sedang menyiapkan realisasi pengadaan kapal patroli laut sekala besar termasuk di Laut Natuna program jangka panjang ini akan menggunakan sumber daya dalam negeri jika perlu dari luar negeri Prabowo Subianto juga menyambangi maku kemaritiman dan investasi Luhut Bismar Panjaitan keduanya sempat membahas persoalan dengan China di Natuna usai pertemuan Luhut bilang bahwa Indonesia akan membeli kapal panjang sejenis Ocean Going kapal tersebut akan memperkuat pengamanan laut Indonesia jadi kedepannya Pak Prabowo tadi juga sudah bilang akan memperbanyak kapal angkatan laut dan tadi saya juga usul supaya ada Ocean Going kapal yang lebih panjang kata Luhut Bismar Panjaitan kita belum pernah punya selama rubrik ini merdeka jadi sekarang ini yang tadi dengan Pak Prabowo itu mau beli yang 138-140 meter frigate katanya dia mengaku kapal-kapal patroli laut yang dimiliki Indonesia selama ini belum cukup untuk menjangkau semua kebutuhan pengamanan selama ini kapal kosgat yang dimiliki relatif berukuran kecil sehingga berpengaruh pada kemampuan armada di dalamnya Presiden Jokowi sebelumnya mengajak Jepang untuk berinvestasi di Natuna ke Pulau Riau tawaran juga serupa disampaikan pemerintah Indonesia kepada Amerika Serikat melalui Internasional Development Finance Corporation Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga mengatakan Jepang sebenarnya sudah cukup lama berkomitmen untuk berinvestasi di pulau terluar Indonesia tersebut dengan komitmen tersebut Retno meyakini akan menguatkan industri perikanan Indonesia di Natuna komitmen sudah cukup lama respon Jepang sangat positif ujar Retno Marsudi sementara itu teman-teman juru bicara Kementerian Pertahanan Prabowo Subianto Daniel Ansar Simajuta mengakui Prabowo sangat berhati-hati soal urusan perseteruan dengan China di perairan zona ekonomi eklusif Indonesia Prabowo kata Daniel tidak ingin terkesan keras dan dipersepsikan menggunakan jalur militaristik dalam upaya penyelesaian agar hubungan diplomatik jangka panjang dengan China tidak terganggu kalau pendekatan militaristik itu justru bisa merusak diplomasi kita justru yang bisa dipersalahkan adalah kita kata Daniel Ansar Simajuta di kantor Kementerian Pertahanan Jalan Merdeka Barat Jakarta pada hari Kamis 16 Januari 2020 kegaduan dalam negeri akibat ketidakpahaman masyarakat mengenai urusan hak berdaulat serta kedaulatan di ZEE Indonesia pun tidak terhindarkan Daniel menegaskan persoalan di ZEE Indonesia adalah pelanggaran hak berdaulat oleh sebab itu langkah yang ditempuh berbeda dibandingkan ketika yang dilanggar adalah kedaulatan meski demikian Daniel memastikan Prabowo tetap tegas soal persoalan tersebut Prabowo menyayangkan China yang mengklaim ZEE Indonesia tepatnya di perairan Natuna apalagi konflik itu terjadi setelah Prabowo berkunjung ke negeri tirai bambu itu pada tanggal 15 Desember 2019 Daniel juga memastikan Prabowo tetap intent berkomunikasi dengan pemerintah China khususnya pada saat kapal melayan dan koskuat China melanggar area ZEE Indonesia dalam komunikasi itu Prabowo disebut meminta penyelesaian dengan cara-cara yang baik bagi kedua negara jadi klaim China itu tidak elok bagi hubungan diplomasi kita itu yang disampaikan Pak Prabowo dan Pak Prabowo menyayangkan sebenarnya setelah kunjungan beliau ada peristiwa ini dalam aspek koordinasi internal Prabowo juga telah berkoordinasi dengan TNI, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Keamanan Laut secara khusus Prabowo berkomunikasi intent dengan KKP yang mendorong KKP membuka akses nelayan Indonesia untuk bisa melaut ke Natuna karena aktivitas ekonomi yang tinggi di darah itu akan membuat deklarasi bahwasannya secara de facto itu milik kita hak berdaulat milik kita kata Daniel Ansar Simanjuta nah bagaimana menurut teman-teman tentang pembelian kapal perang dari Denmark dan tawaran untuk Amerika serta Jepang supaya berinvestasi ke Natuna silahkan teman-teman komen di kolom komentar di bawah ini kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menilainya sekali lagi support channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, share, dan komen agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh